Dua anak sekolah dasar di kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban penculikan yang dilakukan seorang pemuda tak dikenal. Usai diculik pelaku menggandakan kedua bocah tersebut dengan dua karung beras di sebuah toko bahan makanan. RD dan AP, dua saudara kandung ini menjadi korban penculikan yang dilakukan seorang pemuda selepas pulang sekolah di Jalan Pelibis, kecamatan Mariso, Makassar. Rasa cemas dan ketakutan masih terpancar pada wajah kedua anak tersebut saat pemilik toko memberinya makan. Kejadian berawal saat seorang pemuda tak dikenal mengajak keduanya menaiki sepeda motor. Korban sempat menolak dan diancam pelaku dengan senjata tajam. Selanjutnya, pelaku penculikan pura-pura membeli beras dan menjaminkan kedua korban kepada pemilik toko dengan alasan uangnya ketinggalan di rumah. Akibat kejadian tersebut, pemilik toko mengalami kerugian ratusan ribu rupiah setelah pelaku membawa kabur dua karung beras miliknya. Jam dua dia ada kesini, nanti ada tiga jam kemudian baru ini anak mengaku, dia bilang, buang itu sebenarnya kakak, ii kenapa? Aku baru bilang sekarang, sudah sore sekali. Tadi kau enggak bilang, saya bilang gitu. Jadi ini adik dua jadikan gade begitu dia? Iya, dijaminkan, dijaminkan. Kini aparat Polsek Repo Cini tengah mendalami kasus tersebut dan mengejar pelaku penculikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, INews, melaporkan.